Sementara itu pemirsa dilaksanakannya sosialisasi ranperda desa adat di Kabupaten Badung, diapresiasi Bupati Inyoman Giri Praste, yang berharap agar ranperda ini mendapat legal standing di nasional, sehingga dapat mengikat desa adat sesuai aturan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tidih regulasi. Berlangsung di ruang sidang utama Gosana Gedung DPRD Badung, Sosialisasi Pansus Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Provinsi Bali tentang desa adat di Kabupaten Badung, dihadiri Bupati Giri Praste dan Wakil Bupati Ketut Suyase. Kegiatan kunjungan kerja Pansus Ranperda Desa Adat DPRD Bali ini juga turut dihadiri Sekda Badung Adi Arnawe, pimpinan perangkat daerah Majelis Madia, para perbekal serta bendese adat sekabupaten Badung. Bupati Badung Inyoman Giri Praste mengapresiasi sosialisasi ranperda desa adat ini, serta menyambut baik berbagai masukan untuk revisi di beberapa pasal, sehingga nantinya betul-betul relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adat. Menghindari terjadinya tumpang tidih regulasi, Bupati Giri Praste juga berharap tuntasnya pembahasan ranperda harus mendapatkan legal standing dari pemerintah pusat, guna mengikat setiap desa adat, khususnya terkait persoalan kucuran dana yang bersumber dari APBD dan APBN. Kita tidak berharap penuh dengan anggaran wadah tidak masalah, tetapi kita akan berupaya di wilayah Provinsi Bali ini. Karena kan kita masuk ke berat-tatanan bagaimana kualiti tersebut ini bisa masuk ke Bali. Maaf, ketika ini kita isi semua, yang namanya MICE Meeting Instinctive Convention and Exhibition, khusus ekshibition pameran milik layak Bali nanti, didukung oleh budaya dan alam Bali, maka terjadi pusat bisnis perusahaan rasional yang ada di Bali ini. Dalam kesempatan ini, Giri Praste juga menyoroti undang-undang tentang Provinsi Bali yang isinya mengatur tentang adat istiadat, budaya dan kearifan lokal Bali, serta subak. Melihat kondisi Bali saat ini yang sangat bergantung dari sektor pariwisata, sudah saatnya Bali masuk dalam tatanan kualiti tourism MICE, khususnya ekshibition milik rakyat Bali, dengan harapan ke depan Pulau Dewata menjadi pusat bisnis pariwisata dunia. Dari Badung Bagus, Alit Ainus, melaporkan.